Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sona Studio, channel yang membahas desain rumah impian, minimalis dan modern. Di video kali ini kita akan membahas desain kamar tidur untuk suami istri yang merupakan desain kamar tidur dari pesanan klien kami, Mas Arya dari kota Bekasi. Terima kasih buat Mas Arya yang udah mempercayakan kami untuk mendesainkan kamar tidurnya, dan terima kasih juga buat kalian yang udah klik video ini, semoga kalian terinspirasi dengan hasil desain kali ini, dan pastikan kalian nonton hingga akhir karena akan ada rincian harga dari tiap furnitur yang akan kita gunakan. Langsung saja, ini dia pembahasan desain kamar tidurnya. Kamar tidur yang akan kita desain kali ini memiliki ukuran 4x3,3 meter dengan tinggi 2,8 meter, yang di dalamnya juga sudah terdapat kamar mandi dalam dengan ukuran 135x170 cm. Untuk aksesnya, kamar ini memiliki 2 pintu, yaitu pintu utama yang menggunakan jenis pintu geser, dan yang kedua pintu menuju garasi. Sesuai dengan permintaan klien kami, warnanya yang akan digunakan untuk kamar tidurnya menggunakan dominan warna putih, dan disini kami padukan desain kamar tidurnya dengan lis hitam, dan juga motif kayu pada beberapa furnitur yang akan digunakan. Motif kayu juga diaplikasikan pada lantai kamar tidur, dan disini kita menggunakan vinyl atau sticker lantai untuk mendapatkan motif kayunya. Selanjutnya untuk plafon, kami buatkan desain baru agar plafon pada kamar tidur ini tidak flat dan monoton. Untuk warnanya sendiri, plafon juga menggunakan warna putih dengan campuran aksen kayu, yang dilengkapi dengan LED light untuk menambahkan kesan mewah pada area plafon. Sekarang kita akan meletakkan furnitur yang akan digunakan di dalam kamar tidurnya. Di samping pintu kamar mandi, kita letakkan satu buah lemari dengan ukuran yang cukup besar, yaitu dengan panjang 120 cm, lebar 60 cm, dan dengan tinggi 250 cm. Dengan menggunakan lemari yang memiliki ukuran yang cukup besar seperti ini, bisa menampung pakaian yang lebih banyak untuk disimpan dan juga dengan beberapa barang lainnya. Kemudian di samping lemari, kita juga memajang sebuah lemari gantung dengan ukuran 120 x 60 cm, dengan tinggi 80 cm, yang bertujuan untuk menampah space penyimpanan tertutup, agar penyimpanan barang di dalam kamar tidur selalu rapi dan tertata dengan baik. Di bawah kolom lemari gantung, kita akan menjadikan area ini sebagai area ruang kerja kecil, sesuai permintaan dari klien kami. Pada area ini, kita letakkan beberapa furnitur seperti meja kerja, ambalan, dan juga kursi. Untuk meja sendiri memiliki ukuran 120 x 60 cm, dengan tinggi 70 cm, yang sangat cukup untuk dijadikan tempat bekerja di dalam kamar tidurnya. Sedangkan untuk kursinya sendiri, menggunakan kursi yang cukup sederhana, agar kamar tidur tetap terlihat elegan dan minimalis. Selanjutnya, di samping pintu masuk, kita memajang sebuah wall pvc panel dan juga sebuah ambalan, yang nanti akan kita gunakan sebagai rak televisi. Untuk menambah area kamar tidur menjadi lebih privasi lagi, pada area jendela kita pasang gorden dengan ukuran yang cukup besar, untuk menutup dan menang halangi pandangan langsung dari luar kamar tidur. Dengan memasang gorden juga akan membantu menghalangi sinar yang masuk dari luar, karena jendela pada kamar tidur ini memiliki ukuran yang cukup besar. Untuk area tempat tidurnya, kita letakkan di samping jendela kamar tidur. Di sini kita letakkan sebuah karpet atau permadani sebagai alas tempat tidurnya, lalu di atasnya kita letakkan ranjang dengan ukuran king size. Di samping tempat tidurnya, kita letakkan sebuah meja samping, untuk mempermudah pemilik kamar tidur menyimpan barang-barang yang akan sering digunakan. Selanjutnya di atas meja samping, kita pajakkan sebuah cermin yang di custom dengan bentuk seperti ini. Pemilik kamar tidur juga bisa memasang sebuah AC ruangan, yang bisa mengontrol suhu di dalam ruangan agar tetap nyaman dan betah berada di dalam kamar tidurnya. Pemasangan furnitur sudah beres, sekarang saatnya kita akan memasang dekorasi dengan meletakkan barang-barang yang akan dibutuhkan di dalam kamar tidurnya. Pertama, di sini kita memajang beberapa barang pada area tempat kerja, seperti buku, lampu belajar, laptop, dan beberapa dekorasi lainnya. Kemudian di area awal PVC, kita pajakkan sebuah televisi dan juga beberapa dekorasi sebagai media hiburan di dalam kamar tidur. Pada area tempat tidur, kita memajang beberapa hiasan, seperti pajangan dan juga lampu tidur, yang akan menambah kesan mewah di dalam kamar tidurnya. Dan terakhir, dekorasi yang tidak kalah penting adalah pada area plafon, kita memasang lampu gantung yang digunakan untuk lighting atau penerangan di dalam kamar tidur, dan sekaligus akan menambah kesan mewah dan hangat di dalam kamar tidurnya. Dekorasi kamar tidur sudah beres, sekarang kita lanjut untuk desain kamar mandi dalamnya. Untuk desain dan dekorasi kamar mandinya, di sini Sena Studio mengubah dengan desain yang 100% baru, agar bisa menyesuaikan dengan desain kamar tidurnya. Pada bagian tembok, kita menggunakan keramik putih, dan pada salah satu sisi temboknya, kita beri aksen kayu yang sesuai dengan desain kamar tidurnya. Kemudian untuk plafonnya juga, di sini kita buatkan desain yang baru, dan juga terdapat aksen kayu agar sepadan dengan warna tembok kamar mandinya. Kloset yang digunakan adalah jenis kloset duduk dengan warna putih, dan di sampingnya kita pasang shower mandi, dan juga terdapat keran air. Kemudian untuk peletakan peralatan kamar mandi, di sini kita pajang rak yang bisa menampung peralatan di dalam kamar mandi. Dan terakhir, di sini di atas kloset kita juga memasang cermin untuk kamar mandinya. Desain kamar tidur di video kali ini sudah beres, selanjutnya kita akan lihat bersama video sinematik dari desain kali ini, dan juga total perkiraan biaya untuk desain kamar tidur seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana teman-teman, desain dan dekorasi kamar tidur di video kali ini? Semoga kalian suka dan terinspirasi dengan hasilnya. Tulis komentar dan pendapat kalian tentang desain dan dekorasi kamar tidurnya, agar sana studio bisa membuat yang lebih baik untuk kehadapannya. Dan demikian video kali ini, klik like jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa share kalau kalian ingin teman-teman kalian tahu desain seperti ini. Kita akan jumpa lagi di video desain lainnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!